Intro Pemirsa Komisi 1 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat tim kunjungan kerja penyusunan RUU Penyiaran berlokasi di stasiun TVRI Bali Dalam kesempatan tersebut DPR RI menampung masukan yang diberikan oleh beberapa stasiun televisi termasuk pihak KPID Rapat dengan pendapat RDP Tim Kunjungan Kerja Penyusunan RUU Penyiaran Komisi 1 DPR RI Dengan Kepala Stasiun LPP TVRI Bali, Kepala Stasiun LPP RI Denpasar Ketua KPID Bali Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon kelas 1 dan Lembaga Penyiaran Swasta LPS lokal Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono Surato menyatakan DPR RI saat ini sedang menampung masukan dari berbagai pihak Ketaatan aturan lembaga penyiaran harus adil terhadap semua pihak khususnya dalam pembayaran pajak Semua pihak yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran diharapkan harus patuh dalam pembayaran pajak Kedepannya DPR RI akan senantiasa menampung masukan agar nantinya tidak ada masalah ketika undang-undang sudah disahkan Para penyiar yang sudah patut dan taat jangan sampai dikalahkan dengan yang tidak taat aturan Ya pada hari ini kita menerangkan kepada sel holder dari para pemangku kebijakan Ya Alhamdulillah dari RI dan TVRI dan KPI juga memberikan masukan yang luar biasa Ada undang-undang kita penyiar yang akan dirubah dan itu kita mau lihat yang belum ada harus jadi ada Dan juga jangan sampai undang-undang bisa memberikan para sel holder yang ada Jadi intinya pada hari ini kita datang untuk menengarkan masukan dari mereka Salah satunya masalah mereka bikin seperti jangan sampai yang sudah patuh dan taat Para penyiar kompensional ini kalah dengan yang tidak taat Gitu kan dengan regulasi, kita ingin mereka bukan tempat, ini tidak pakai tempat Yang mereka harus bayar pajak, ini tidak bayar pajak Intinya harus adil atau fair Sementara itu salah satu perwakilan lembaga penyiaran swasta Bali Turut memberikan masukan lembaga penyiaran swasta di Bali Agar revisi terhadap undang-undang penyiaran memang benar-benar mengakomodasi tantangan penyiaran saat ini Lembaga penyiaran swasta kita di Bali setuju dengan inisiatif DPR Untuk segera membuat rancang undang-undang yang terbaik Penyiaran terbaik dan mengakomodasi tantangan saat ini dan juga tantangan ke depan Karena undang-undang kita sudah 20 tahun, kayaknya sudah wajar direpisi lah Yang kedua tantangan terberat kita kan bersaing dengan frekuensi konvensional dengan yang internet Apa sebabnya, di sisi lain kita adalah sebuah lembaga yang taat asas, taat aturan, bayar pajak dan sebagainya Namun kita bersaing secara sehat, walaupun kita tidak anggap sebagai kompetitor Dengan produk-produk penyiaran yang justru membahayakan anak bangsa kita Ini kepentingan bangsa Jadi kita tetap visinya mencerdaskan anak bangsa Memberi penyiar yang edukatif, informatif, menghibur dan tetap kontrol sosial Maka dari itu saya usulkan bahwa ketentuan umum pasal 1 ayat 2 undang-undang yang kemarin Lalu segera diganti supaya tidak ada multitapsir lagi Semua masukan yang telah ditampung oleh Komisi 1 DPR RI Akan segera direalisasikan dalam undang-undang sambil menerima masukan lainnya Desak Aryani, Bali TV